Tapi gaji saya cuma sejuta Ustadz, kali 2,5% Segitu doang ya Ustadz, ya kasihin ke Ustadznya Pantesnya kalau cuma ngasih 25 ribu, gak pantes Lebihin PA Emosi, Ustadznya emosi Murid gue soalnya Terima kasih telah menonton Buat amal soleh Bisa, Allahu Akbar, bisa Ini cerita, bukan cerita yang kemudian Menjadi sesuatu yang Fiktif, tapi ini nyata teman-teman Saya pernah sampaikan ini Di beberapa tahun yang lalu, kemudian ketika Saya menjadi pengisi kultum Di salah satu masjid, lalu saya Tidak salah, di wilayah Jakarta Selatan, lalu saya sampaikan Pak, doa zakat mal, saya masih ingat Waktu itu adalah tanggal malam 27 Ramadan Lalu kemudian saya bilang, doa Untuk zakat mal, satu diantara Mereka, satu tahun, mohon maaf Dua tahun setelahnya, datang ke pesantren Ngasih 25 juta Dan dia bilang apa? Pesantren Ustadz Ini adalah Satu dari Empat tempat yang kasih 25 juta Berarti punya berapa dia? 4 miliar Antum tau gimana ceritanya Dapat 4 miliar Dia punya tanah di Senopati Tanahnya Itu cuma 250 meter Tetapi dibeli Sama orang pemborongnya Harganya 40 juta per meter You can amazing this Berapa miliar 40 dikalikan sekian itu? Duh gue gak mau ngitung puyeng gue Nih Zed Saya zakatin Berapa kata dia? 100 juta rupiah Saya satu diantara 4 Yang kemudian dikasih Wah, Masya Allah Bangga saya ngeliat ini Masya Allah Maknanya berarti Jangan sampai lolos Amal soleh yang pengen kita lakuin Jangan sampai Jangan sampai lolos Yuk, hari ini kita niatin Saya ajak teman-teman Nawaitu Niat khatam Quran kita Ramadan Nawaitu Kita mau beresin Yang namanya taraweh Yuk, jangan sampai ada yang bolong Andai kita gak kesempatan Untuk kemudian ngelakuin itu Di rumah sendiri Boleh kok taraweh sendiri Tapi jangan gara-gara fatwa ini Sendiri mulu Kata Ustaz Ahmad Boleh Lalu ngajinya pas masuknya Ketemunya pas itu sih Dari awal dong Harus ini dulu Rangka yang sebelumnya Maka yang ketiga adalah Niatkan Ya, Rob Saya mau ngeluarin zakat mal Dah, clear Keluarin zakat mal Gimana caranya Supaya kemudian bisa zakat mal Maka kemudian Saya mau melatih diri kita Untuk bisa Mengeluarkan 2,5% Dari yang kita punya Kayak gitu Mohon maaf ya Kalau orang yang kemudian Udah terbiasa Lebih pengen ikhtiarnya keren Dia mengambil Zakat mal Zakat penghasilan Dipisah pak Zakat penghasilan Setiap bulan Berapapun Udah kali 2,5% Udah Kalau ada orang Ngaji bareng saya Pengurus apapun ya Komunitas sering Teman saya Ini udah saya genjotnya Lu Setiap bulan Punya gaji gak? Punya Mau zakat mal Mau Keluarin 2,5% Cari masjid yang terdekat Cari guru-guru ngaji Yang terdekat tempat antum Kasih Tiap bulan Tapi gaji saya Cuma sejuta Ustaz Kali 2,5% Segitu doang ya Ustaz Ya kasihin ke Ustaznya Pantesnya Kalau cuma ngasih 25 ribu Gak pantas Lebihin PA Emosi Ustaznya emosi Emosi Murid gue soalnya Terlalu nurut Masa ngasih Ustaz 25 ribu Ya Allah Masa kalah Mabakso malang Fawal hasil Dengan kemudian Kita punya niat ini Sampai Jadi Selama 1 tahun Sampai Ramadan Motivasi kita itu Zakat Iya Zakat mal Nanti Allah kan gabungkan kan ya Jadi kemudian ngeliat lagi Ah itu mau kemana Ini lagi mau Ada Jamaah Mau nerima zakat mal Mau bayar zakat mal Gue ikut Gue ikut Ngeliat Oh Assalamualaikum Oh salah satu Bapak yang tinggal disini Saya mau ngeluarin zakat mal Oh iya pak Mohon maaf Cuma ada 50 juta Berarti kita udah mikir dong Kalau 50 juta Berarti uang dia berapa ya 2M Masya Allah Terus kita udah ngaji Masih inget gak Kajian kita yang kemarin Satu bulan yang lalu Yang saya ngisi Terima kasih loh Udah inget banget Terima kasih loh Terima kasih lah Bisa gak langsung Waktunya doa aja nih Bulan lalu Ngajinya apa Bulan lalu Judulnya apa Nenggak ada yang nyot Gue sambit beneran nih Bulan lalu Ngaji kita apa Bulan lalu Kan sebulan sekali nih Bulan lalu apa Solawatin aja That's good Jadi pas waktu kemudian Ngeliat ada orang Pembayaran zakat mal Samperin Pak mau bayar zakat mal ya Enggak Pak bayar dong pak Karena saya mau solawatin nih Udah Diliat aja belakang Udah Allah Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala Muhammad Dih Kita minta Biar gimana Ya Rabb Dia udah bangun tuh Tempat duduk Lu duduk disitu Mas Mumpang duduk Mau bayar zakat mal Enggak mas Mau ngerasain Kayak apa tempat duduk Bayar zakat mal Masya Allah Paling yang megang catatan nih Ya Allah pak Kemarin bapak masih sehat Sekarang udah kayak gini Yang sabar ya pak Gitu Kalau gak jamu Ustaz Ahmad Nah Maka kemudian ini Kenapa kayak gitu Ustaz Biar visual gitu loh Biar Biar tergambarkan Apa yang pengen kita ingin Oh kayak gitu Biar zakat mal Masya Allah Latih dulu gimana Oh salamannya gini ya Gini Gini sana Saya Oh kurang Latih dulu Walaupun belum punya duit Tengil aja dulu Kamu lagi ngapain sih pak Ditanya sama istrinya Lagi latihan salaman Buat bayar zakat mal Masya Allah Stres gak tuh Istri ngeliat kayak gitu Allahu Akbar Walillahillah Eh bener Eh bener Saya bicara seperti ini Karena emang ini pengalamannya gitu Pengalamannya Saya sering Cerita Sering ngobrol Dia bilang Kita orang kampung Saya punya istri Gak tau Mekah Gak tau Madinah Jangan gak tau Mekah Gak tau Madinah Pesawat gak pernah naik Tapi pas waktu saya lamaran Wah Gak usah lama-lama Neng Lu mau kawin apa enggak nih Kalau mau nikah Pertama kali nanti Pesawat yang lu naikin Mekah Madinah Itu ngomong keluar aja Pakai ngerti aja saya Tapi giliran udah akad nikah Lalu kemudian kita berjalan nih 6 bulan 7 bulan Pesawat yang dinaikin istri saya pertama kali Kejedah Keren gak tuh Nyampe naik pesawat Pegangan terus Nama gue orang kampung Asal gue yang dikit Astagfirullah Astagfirullah Yang banyak istighfar Udah sering Gue di Mesir Gak apa-apa Udah halal Udah halal Cuman duduknya kepisah dong Maka kemudian kita bilang Sama Allah Ya Rab Gue niat Gue niat Saya niat Ana niat ya Rab Terus nanti mau pake Bahasa apa ke Kulo niat ya Rab Bahasa Jawa Boleh Sunda Aing 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 Gue inget yang Aing Kopi Aing Kopi Astagfirullah Film apa itu acara Gue jadi orang Sunda Mau ngomel aja Dia bilang Kenapa dikit-dikit Sunda Sunda Dia bilang Ya Allah Ya Rahman Niat Ya Rab Saya mau niat Saya mau niat Saya mau bayar zakat Mal Saya mau bayar zakat Mal Saya zakat Mal Saya niat Biar nyampe Jangan Sampai Lo Lolos Pertama gimana niat Yang kedua Deketin Sama niat kita Wa Iza Sa'alaka Ibad Dian Nief In Nih Kari Imb Ujib Dawa Tadda Iza Da'an Fal Yes Tadjib Uli Uli Umin Ubi Laha Laha Hum Ya Ushud U Wa Iza Sa'alaka Ibad Kalau udah Minta Sama Allah Fal Yastajib Uli Deketin Apa yang udah Kita niat Belum Nyampe Ya saat itu Kemana Kemana nih Deketin Tanyain Ustaz Pertanyaannya Zakat Zakat mal Itu gimana Ustaz Nisab Itu gimana Haul Itu gimana Terus Biar kita Makin semangat Tempel di kamar kita 2021 Zakat Oke lah Ada nikah Oke lah Ada yang lainnya Tapi kenapa Nggak ibadah-ibadah Yang kita Nggak bisa kerjain Haji Iya kan Kenapa Nggak ninyatin Dari sekarang Saya udah dari kecil Ngeliat Karena ngeliat Orang tua Berangkat Haji Mohon maaf ya Di tempat saya Kalau haji itu Ada momen Dimana Ngelempar Duit Koin Oh Semenjak itu Cita-cita gue Haji bro Jadi pas Abah berangkat Amumi berangkat Itu duit Berapa dilempar Pas waktu saya Berebut Saya nggak dapat Nggak boleh ikut Karena saya Anaknya yang berangkat Wah saya nyesek dong Wah awas ntar Pas paman gue berangkat nih Eh bener Paman berangkat Saya udah duluan Harus dapet Harus dapet Eh padahal ya Ternyata kita pendek Pas ngambil Ke bagian seribu Nah dari situ Ternyata dari kecil Udah kepengen Ya Rob Nggak nggak Harus haji Makin kemudian Ngerti ilmu Haji itu harus muda Supaya kenapa Bisa semangat Bisa kemudian Makin Makin apa namanya Makin bisa menjelajah Bisa ngerasain Solat lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Bisa nyampe ke Gua hero Antum kalau umroh Saya kasih tau ya Saya kasih tau nih teman-teman Kalau antum umroh Ke gua apapun Nggak nyampe Guanya Cuma nyampe bawah Iris kuping gajah Kalau nggak percaya Cari zona tanemannya Karena terlalu jauh Terlalu jauh Kalantum nggak sehat Dan nggak tahu ilmunya Nggak fit Nggak bisa ke gua hero Nggak ngerasain Gimana momen Nabi mendapatkan Wahyu pertama Gua sur Tinggi Tinggi gua sur Kudu jalan Ngedaki Kita kalau kemudian umroh Nyampe gua sur Jabal nur Itu cuma sampai di bawah Cuma gini doang Hadirin jamaah Di atas sebelah sana Adalah gua sur Itu gua Jabal nur Perjalanan kita ke atas Kurang lebih lima jam Atau empat jam Jadi kita nggak bisa naik Yang tua-tua Alhamdulillah Nggak naik Kata yang muda Ya gua bayar Nggak naik lagi Nggak bisa Tapi kalau sama yang muda Bisa Ustaz Saya berangkat umroh Bareng sama istri Paling jarang sama istri Ustaz Antum udah pernah ke gua sur Ke gua hero Lah Saya nongkrongnya sih itu pak Ngopi Saya ngopi Ngopi sih itu Bahasa santainya kita Kita kesona Ya yuk Dia bilang Cuma syaratnya dua nih Kita harus naik taksi Yang kedua Naik turun Laper Bapak paham nggak Paham Ustaz Maksudnya gimana Ya bayarin taksinya Yang kedua Bayarin gua makannya ntar Karena di tengah jalan kita lapar Sama pulang Amplopin pak Berangkat kita Ke gua hero Oh nyampe keringetan Tapi nyampe disana senang Oh ya Allah Kayak gini ya Tempat Nabi mendapatkan wahyu Oh kayak gini ya Waktu Nabi dikejar-kejar Oh ngumpetnya disini ya Masya Allah Kecil banget ya tempatnya Nah Dari sekarang niatin Bilang sama istri Kita harus niat nih Tapi Ustaz Kan hajikan 10 tahun 20 tahun Itu urusan manusia Ya kan ya Itu urusan manusia Terserah Urusan manusia Waktu saya berangkat Kemudian haji Sama Haji itu juga udah nunggu 10 tahun Tapi saya kan Nggak pake nunggu Karena saya dari Mesir Saya haji udah dari Mesir Saya haji umur 17 tahun Weh gokil Masih muda banget Nggak tau apa-apa Dibohongin orang mulu Karena kalau orang dari Mesir Berangkat haji Itu kerja Ada yang kerja jadi temus Ada yang ini Kita pengen ibadah bener Nyampe sana kita pikir Punya rumah kini Enggak Jadi kayak haji Yang pake tas belakang Itu apa namanya Backpacker gitu Nggak punya tempat tinggal Ya Allah Nggak ada tempat tidurnya Dimana Di Masjidil Haram Tapi nggak apa-apa Yang penting sampai Mekah Sampai Mekah Jadi sampai toilet-toiletnya Gue paham Karena udah rutin Jadi sehingga kemudian Kita tau itu semuanya Karena kita ada niatnya nih Sekarang lu niatin dong Ayo Antunna niatin Antum niatin Enti niatin Bilang sama kita punya suami Bilang kita punya istri Oke lah Ada nikah Oke Tapi masa itu doang niatnya Karena saking sedikitnya Amal soleh yang pengen kita lakuin Kebanyakan galau nya Law laka law laka bi'amali saliha kafira Maka thurat ham wal faraj Karena saking kemudian Sedikitnya Saking sedikitnya Saking Sedikitnya amal soleh Yang pengen kita lakuin Maka ketika itu nggak sampai Kita udah galau Udah gelisah Tapi banyakin dong Ada zakat Ada haji Ada umroh Belum sebelahnya Hajiin orang tua Umrohin orang tua Zakat mal Pengen punya masjid Pengen punya pesantren tafis Pengen Itu banyak Sehingga kemudian Ini belum Ini belum Jadi ada semangat yang kita lakuin Geraknya Maka hari ini niatin kayak gitu Haji wajib pak hukumnya Haji hukumnya Wajib Yang bisa beli rumah Belum haji Ditanya sama Allah Ntar Yang udah punya mobil Kemudian belum haji Ditanya sama Allah Supaya beres pertanyaan Ini saya kasih solusinya Niatin dulu sekarang Bismillahirrahmanirrahim Saya hari ini niat Nawaitu Sawmagodin An'adai Fardishahri Ramadana Hadisanatilillahi ta'ala Dikeplak lu Maistri Itu niat puasa Makanya Enggak berangkat-berangkat Haji Orang salah Niat Oke Mohon maaf Mohon maaf Ya Rabb Nawaitu Depannya doang Nawaitu Karena bahasa Arab Bisanya itu doang Nawaitu Saya niat Berangkat haji InsyaAllah Ya Rabb Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Rabb Saya tahu Waktu nunggunya Bertahun-tahun Yang penting Ya Rabb Saya udah menstorkan Porsinya Store porsi 25 juta 25 juta 25 juta Separok 25 juta setengah ya Dih Tarok ke Bank Syariah Indonesia Atau Bank Muamala Atau apa Lo kemudian deh Kita pasang Udah selesai Gugur Kewajiban Kewajiban kita Tapi belum ada kemampuan Ustaz Niat dari sekarang Ya Rabb Saya niat hari ini Maka yang akan Saya lakuin Nanti kalau Allah udah takdirkan Saya berkeluarga Dengan istri Saya mau haji Sambil nunggu Waktu lama Saya mau umroh Gitu Gitu Kan haji lama tuh Umroh gak lama kan Tapi sekarang jadi lama lagi Karena gak boleh lagi Kita ke umroh Makanya sekarang Niatin Niatin Fah Saya pengen ngasih kesimpulan Teman-teman Sebelum kita buka pertanyaan Maka Hal yang kemudian Dan anak saya Yang 150 Buat anak-anak Datang ke pesantren Kecil Cuma digang Gak layak Jadi pesantren Tapi gak layak Itu urusan manusia Yang penting Saya ngerjain Bismillah Jalan Bikin lagi ya Rob Niat lagi Anak-anak nih sempit Gak punya lapangan Gimana caranya Lantai tiga bisa Brabi Bismillah Mampu Hari ini Saya niat lagi Pak Beberapa waktu yang lalu Gue pengen pesantren ini Punya kolom renang Gara-gara pandemi Gak bisa liburan Bikin kolom renang Oh Saya bisa beli tanah Pak Di Tangerang Kemarin 400 juta 300 meter Setiga ratusnya Gue bikin kolom Kesel gue Doa sama kesel Ah enggak Maksudnya apa Ini jadi niat Abis itu kemudian Mendekatkan diri Yuk Bismillah Yuk Bismillah Deketin Nanti bisa gambar kan Arsitek ya Coba gambar Kira-kira gimana Oke Ustaz bisa Kolom renang Mau ditaruh dimana nih Oh Kedera sini Bikin R R apa gam Mana dia R A gam Bikin apa tuh Yang anggaran-anggaran gitu R A B nya Berapa biayanya Berapa ya Satu miliar setengah Wah kecil banget Satu miliar setengah Duh ambil nangis gue Satu miliar setengah Masya Allah Tapi saya yakin Yuk Tanemin mental ini Selama sholat kita dimulai dengan Allahu Akbar Wama ma'na Allahu Akbar Allah maha besar Maka selain itu adalah kecil Selama sholat belum diganti Dengan kalimat yang lain Masih Allahu Akbar Maka saya gak pernah bergeser dari niat saya Ayo Bismillah Bismillah Karena ini buat penghafal Quran Karena yang make bukan saya Karena yang make bukan istri dan anak saya Buat penghafal Quran Empat puluh orang berenang Girang gue Berenang tuh empat puluh semuanya Air dari biru mulai kuning Ya mulai paham nih saya Ya lupa di briefing Jangan kencing ya Kencing disitu Namanya santri saya SDSD semuanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nah Maka inilah yang kemudian Menjadi bagian penting catatannya Ayo niatin apa Mal sholat kita Yang banyak Tapi yang realistis gitu ya Yang 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 memang Harus kita lakuin Apalagi hukum kayak zakat mal Itu kan realistis Kalau kemudian kita mau haji Itu hal yang realistis Pengen punya masjid Ah seneng kan Dan seterusnya Kedua dekatkan Yang ketiga Maka kemudian Apa yang menjadi Niat kita Jangan sampai lolos Eh maknanya Jangan sampai putus asa Jangan sampai ada kayak gini Kayaknya gue gak mampu nih Kayaknya anak udah gak mampu dah Setad Kayaknya anak udah Apa ya Oh no 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 Kapan kita mulai dikatakan Tidak mampu Dan gak bisa mendapatin itu Maka cukuplah Sampai Allah Pisahkan Ruh kita Dari jasad kita Berarti sudah habis Ikhtiarnya Kalau masih ada Ruh ini Terus aja ikhtiar Oke Gak 2021 2022 Gak 22 23 Gak 23 24 Andai harus 2150 It's okay Gak apa-apa Yang penting ikhtiar Dan Di dalam proses ikhtiar itu Allah catat kebaikan Kebaikan Dari jasad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjid Raya Bintaro Jaya Itu kajiannya full Dari mulai subuh sampai malam Mubazir kalau tidak Kita manfaatkan Tapi untuk hadir Kadang kita sibuk Tapi jangan kecewa Karena ada MRBJ TV Jangan lupa Tonton Subscribe Like and share Teman-teman sekalian MRBJ Ini adalah Masjid Raya Bintaro Jaya Yang menjadi ikon Di selatan Tangerang Masjid ini pula Yang sering menjadi Studi banding Karena itu Saya menyarankan Untuk ikut bergabung Dalam MRBJ TV channel Carilah Youtube Facebooknya Twitternya Ada lengkap Supaya apa Supaya kita gak ketinggalan informasi Dan sekaligus Memahami Manajemen masjid Yang cantik Itulah MRBJ Subscribe Dan insyaallah Kita ikuti Ikuti dan Ikuti Cara-cara MRBJ Dalam memakmurkan masjid Saya Hei Kalasan Merekomendasikan itu Saya Hawaryun Allah SWT berfirman Kita adalah makhluk yang terbaik Jika kita mau Menyuruh pada yang ma'ruf Mencegah pada yang mungkar Dan salah satu Konten channel Yang menyuruh pada yang ma'ruf Mencegah pada yang mungkar Adalah MRBJ TV Teman-teman support yuk Bareng-bareng Teman-teman semuanya Sahabat-sahabat Di mana-mana yang berada Dukung terus Takwa Digital MRBJ TV Di-subscribe Di-share kebaikannya Agar apa Mudah-mudahan kebaikan ini Gak berhenti di kita Tapi berhenti ke saudara-saudara kita Insyaallah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih